Ini adalah bab 19 Kalau di Textbook kamu ya Soal DNA-DNA teknologi Nah oke Sebelumnya kita butuh tahu Berapa term Yang pertama Genetic and engineering itu sendiri apa Ya Kalau gampangnya copy paste DNA gitu ya Tapi ya tentu caranya Tidak segampang itu Jadi biar DNA tersebut Bisa di ekspres Di makhluk hidup yang baru Nah untuk bisa di ekspres Di makhluk hidup yang baru Harus sesuai dengan setral dogma Yaitu apa? Dia harus bisa di transkrip Dan harus bisa di translate Jadi bisa bikin protein Di makhluk hidup yang baru Misalnya DNA saya DNA rambut saya Mau di ekspres di ONI Nah itu kan harus Ada promotornya Kenapa? Biar bisa di transcription Ya Jadi jadi mRNA Nanti bisa di translate Jadi protein gitu ya Tapi itu nanti akan bermasalah Kalau organismenya Rada beda gitu Misalnya Kalau saya sama ONI kan Sama-sama eukaryote Ya gak problem gitu Tapi kalau satunya lagi Prokaryote Yang targetnya itu prokaryote For example bacteria Bacteria itu tidak punya Emang gak punya RE Endoplasmic reticulum gitu Yang kasar gitu ya Ya disitu itu ada Ceperonin namanya gitu Jadi itu adalah Sebuah kayak protein Buah yang lipat protein yang lain Nah itu akan bermasalah Lipatannya bisa salah Nah jadi genetic engineering Harus memikirkan beberapa hal Beberapa hal gitu ya Jadi kita manipul Genetic material Nah kita akan belajar nanti Satu-satu Satu Dari mana sumber gene-nya Kedua Gimana gene itu bisa masuk Ke makhluk hidup yang baru Yang ketiga Gimana kita memastikan Biar gene tersebut Ke-express Ke-transcript And ke-translate Di makhluk hidup yang baru Jadi ini gak segampang gitu ya Itu genetic engineering Nah dalam genetic engineering Kita pasti membuat Yang namanya rekombinan DNA Rekombinan DNA itu adalah DNA yang mengandung DNA dari makhluk hidup yang lain Jadi gak hanya dari satu sumber Nah makhluk hidup yang kita Genetic engineering kita call GMO GMO is genetically modified organism Atau kalau di tanaman Biasa dikenal sebagai Thrust gene Gitu ya Nah kamu Untuk hal ini Butuh tahu Basic dari Protein sintesis And basic dari DNA replication Ya Itu nanti saya Di link Di description Akan kasih Youtubenya Itu saya ambil dari Amuba sister Buah protein sintesis Ada di link saya Sebelumnya Yang soal gene Gene control Gitu ya Jadi kurang lebih Seperti itu Nah pertama Kita akan belajar dari Source of genesnya Oke Bisa jadi Kita akan ambil langsung Dari donor cell Dari DNA di nukleus Dari donor cell Kita harus paham dulu Konsep dari cell Cell itu ada DNA Dimana aja sebenarnya Kalau kita tahu Ini adalah cell Saya gedein dikit Ini cell nih Cell eukaryotes In eukaryotes DNA can be found here Inside the nukleus And Di mitokondria Kalau dia hewan Kalau dia cell tanaman Ya tambah satu lagi Di kloroplas Nah Semua DNA Di satu Cell Utuh Itu disebut Sebagai Genome Genome adalah DNA Di satu Cell utuh Kalau di Kita ngomong Konteksnya Prokaryote Bakteri Misalnya Bakteri itu kan Begini ya Ada Sewolnya Terus kadang Ada Flagelnya Ada ekornya Nah kalau di Bakteria Itu ada Di nukleosomnya Itu DNAnya Dan dia ada Di plasmid Ya DNA kecil Di luar Si Nukleosom Nah itu Genomnya bakteri Kalau genomnya Eukaryote Beda lagi Ya Kalau nanti Plant Kalau plant Plus In Kloroplas Plastid Itu juga Ada Dananya Nah terus Kalau misalnya Virus Dimana Ya virus kan Salah satu doang Dana Atau RNA Tapi ya Gak bisa Dua-duanya Nah so Kalau dari Sumbernya Eukaryote Misalnya Mau bikin Insulin Dari Pankreasnya Honi Mau diambil Buat Bikin insulin Di bakteri Itu Itu bisa Diambil Dari nukleus Kan di nukleus Ada copy Of DNA Pasti Tapi masalahnya Kalau di Eukaryote Ingat Dia ada Exxon Ya Jadi Dia harus Exxon Splicing Dulu Itu Repotin Dan di DNA Di nukleus Itu Kopinya Kan hanya Dua Karena Kromosom Kita kan Berpasangan 23 pasang Kalau Itu Human Jadi Saya ambillah Dari saya Misalnya Yang dari Oni Saya gak tahu Kromosomnya Gajah ada Berapa Tapi yang jelas Semua Eukaryote Kan berpasangan Deployed 2M Nah Karena dia 2M Berarti kan Cuma pasti Ada 2 copy Saja Misalnya Kita mau Ambil Insul Dan kita Gak tahu Satunya Defek Apa Enggak Kadangkan Kalau dia Dominant Kita gak Tahu Nah Terus Terus Kemudian Itu Cara Pertama Cara Pertama Adalah Directly You Take It From The Nukleus Of The Target Of The Donor Oke Tapi Ingat Kalau Dari Prokaryote Oke Dia Gak Ada Hexon Intron Jadi Gak Perlu Di Intron Splicing Dulu Kalau Dia Masalah Dari Eukaryote Itu Bermasalah Nah Terus Cara Kedua Ada Creating Si DNA Si DNA Itu Artinya Apa Nanti Kalau Dia Misalnya Dia Lakukan Udah Intron Splicing Udah mRNA Processing Kita Akan Ambil DNA Di Nukleus Nanti Dia Akan Dikopi Jadi mRNA mRNA Nya Dikeluarin Si mRNA Itu Ini Udah Tinggal Intron Splicing Berarti Tinggal Exons Terus Terus Ini Ada Cap Ini This Is The Cap And This Is The Tail Poly A Jadi Nanti Kita Sebenarnya Cara Ambilnya Itu Gampang Si mRNA Ini Sudah Diprosesing Dengan Cara Apa Pakai Kolom Chromatography Aja Jadi Kita Bisa Pakai The Chromatography Column Here Like This One Yang Disininya Kita Attach T Di mana Poli A Akan Pine Dengan T A Selalu Sama Dengan T Hukum Kargaf Nah Terus Habis Itu Yaudah Kita Bisa Dapat Yang Nempel Di T T T T T T T Itu T T Pas MRNA Sedangkan Sisanya Bisa Kita Buang Nah Nanti Kita Bisa Exclude Dengan Cara Kasih Buffer T T T Di mana Itu Akan Menyebabkan Denan Flurasi Dari T Dengan A Jadi Kita Bisa Dapat MRNA Yang Doang Nah MRNA Kan Belum DNA Gak Bisa Kita Bikin DNA Recombinant Ini Harus Dijadikan Copy DNA C DNA Itu Artinya Copy DNA Dengan Cara Apa Pak Enzyme Namanya Reverse Transcriptase Jadi Kalau Transcription Itu Kan Dari DNA Jadi MRNA Nah Kalau Ini Enzyme Diambil Dari Enzyme Retrovirus Contohnya Retrovirus Yang Bikin HIV Cara Berikutnya Bisa Dengan Synthetic Nukleotide Synthetic Nukleotide Bisa Secara Enzymetik Bisa Secara Kemikally Nah Kalau Secara Kemikally Itu Dia Pakai Beberapa Cara Nanti Lihat Aja Di Youtubenya Kemarin Saya Sudah Sempat Play Juga Di Kelas Kalau Pakai Enzymetik Ya Pakai Enzyme Tapi Enzyme Dia Dikasih Terminator Jadi Dia Bisa Kita Tentukan Oh Kita Maunya Pakai Yang Apa Jadi Ini Bisa Kemikally Bisa Enzymetik Itu Kita Sintesis Jadi Source Of Gennya Itu Ada Tiga Bisa Langsung Dari Cell Donor You It Or Dari mRNA Terus Kita Bikin Copy DNA Remember That Is Reverse Transcriptase Ya Karena Dia Nggak Ada Intron Itu Lebih Enak Dan Dia Kopinya Banyak Karena mRNA Dibuat Dalam Jumlah Banyak Terus Kita Bisa Juga Pake Kemical Proses Yang Kamu Sudah Belajar Sebelumnya Di Sigma Jadi Kamu Bisa Pake Cara Kita Sintesis Kita Pake Beberapa Tahap Kita Pake Nucleotide Khusus Yang disebut DDDD Itu Yang kemarin Kita Pake Cara Khusus Jadi Nggak Seperti Yang kemarin Yang kemarin Saya sudah Ajarin Di Kelas Dan Saya Nggak Yakin Bakal Keluar Di Ujian Juga Karena Itu Terlalu Susah Atau Cara Terbaru Pake Enzymetik Tapi Sama Saya Juga Nggak Yakin Kamu Pelajarin Nanti Saya Taruh Di Description Link Nah Kemudian Namanya Genetic Engineering Butuh Material Butuh Method Dan Biar Ada Hasilnya Apa Yang Dibutuhin Satu Tadi Source Of Gene Jelas Yang Kedua Kamu Butuh Potong Gene Pake Enzyme Namanya Restriction Endonucleus Restriction Endonucleus Artinya Nuklease Yang Di Dalam Sal Kerjanya Nanti Ada Exonucleus Juga Yang Kerjanya Itu Di Luar Sal Atau Di Sitoplasm Terus Kita Butuh Light Gase LEM Terus Kita Butuh DNA Pol Untuk Memperbanyak DNA Dan Kita Kalau Dia dari MRNA Kita Butuh Reverse Transcriptase Dan Kita Butuh Target Kaktor Pembawa Gennya Biasanya Kalau Kita Memasukkan Ke Prokaryot Kita Butuh Plasmi Jadi Prosesnya Gimana DNA Yang Tadi Sudah Ambil Dari Donor Dipotong Dulu Kenapa Harus Dipotong Karena Belum Tentu Itu Satu Leng Kamu Butuh Semua Dan Masalahnya Kita Butuh Potong Untuk Menghasilkan Yang Namanya Plan N Jadi Kalau Restriction Endonucleus Potong Potong Gen Itu Bisa Menghasilkan Dua Jenis N Namanya Satu Eh Sorry Menghasilkan Kita Butuh Yang Namanya Sticky End Yang Bisa Langsung Nempel Nah Bisa Menghasilkan Sticky N Bisa Menghasilkan Blunt N Kalau Dia Menghasilkan Blunt N Potongnya Langsung Garik Lurus Itu Kita Harus Bikin Sintesis Sintetik Dikit Di Ujungnya Sehingga Dia Bisa Nempel Sama DNA Di Plasmid Jadi Plasmid Maupun Si DNA Donornya Itu Harus Kita Potong Dulu Dengan Restriction Nah Nanti Kan Dia Ujungnya Begini Sorry Sebentar Ya Wait Kamu Lihat Disini Ada Ujung Ujung Ini Tinggal Nik Dilem Pakai Ligase Ligase Itu Sebenarnya Cuma Nyambungin Fosfodiester Dikit Disini Itu Jadi Dia Cuma Bisa Ngenik Nik Ini Tadi Nik Itu Potongan Kecil Di Satu Ketik Nyambungin Nik Ini Doang Jadi Itu Yang Dilakukan Lagi Kalau Hidrogen Bond Antara A Sama T G Sama C Gimana Otomatis Itu Dibikin Terus Habis Itu Yaudah Plasmid Dimasukin Ke Faktor Kita Belajar Restriction Enzyme Dulu Restriction Enzyme Itu Hanya Kerja Pada Spesifik Target Sat Yang Pelindrom Apa Itu Pelindrom Kalau Kamu Baca Dari 5 3 Kan Memang Diana Dibaca Dari 5 Prime 2 3 Prime Dan Sebaiknya Juga Nah Itu Harus Dibacanya Sama Dalam Kasus Ini G A T C Ini Dari Sisi Satunya G A T C Itu Yang Namanya Pelindrom Ya Itu Namanya Palindrom Kalau Ini Namanya Tidak Palindrom Kalau Dibaca Dari Belakang Beda Nama Itu Bukan Palindrom Terus Nah Itu Bisa Menghasilkan Blend N Atau Sticky N Kalau Yang Kita Lebih Suka Itu Yang Sticky N Kenapa Karena Begitu Dipotong Sama Plasmid Nanti Akan Menghasilkan Sisi Satu Begini Satunya Akan Menghasilkan Begini Plasmid Juga Begitu Langsung Kelem Langsung Bikin Hidrogen Bond Tinggal Ditambahin Ligase Ligase Akan Sildat Nix Selesai Nah Sedangkan Si Blunt N Ini Kita Harus Tambahin Dikit Biasanya Nanti Kita Harus Pakai NHEJ Kalau Nggak Gitu Non Homologus N Joints Nah Itu Lebih Tidak Dienginkan Tapi Memang Ada Beberapa Restriction Enzyme Yang Dihasilkan Misalnya Ini Semuanya Dari Bakteri Eco R1 Itu Dari mana Exesia Koli Yang Variance R1 Small One Small One Ini Dari Staphylococcus Kalau Nggak Salah Itu Yang Variance One Jadi Ini Memang Dari Bakteri Jadi Awalnya Bakteri Emang Secara Natural Itu Bikin Restriction Enzyme Buat Apa Buat Potong Potong DNA Virus Yang Masuk Ke Dia Kan Bakteri Bisa Dienfeksi Virus Yang Namanya Bakterio Fak Nah Itu Yang Dia Mau Buang Buangin Nah Itu Dimanfaatin Manusia Sama CRISPR Itu Kan Nanti Kita Belajar Gene Editing CRISPR S9 Itu Semuanya Dari Lagi Lagi Sistem Imun Bakteri Yang Nggak Mau Dienfeksi Virus Sisa Infeksi Virus Yang Pas Fase Lisogenik Itu Dia Potong Potong Ya Jadi Sebenarnya Itu Asalnya Dari Bakteri Nah Ini Kasus Saja Kita Sudah Bahas Di Klas Intinya Gimana Kalau Kita Punya Bakteria Fasmid Kita Bisa Petakan Dengan Restriction Selain itu Restriction Ensem Itu Selain Pemetaan Mapping Rekayasa DNA Tadi Ya Buat Cut DNA Kita Juga Bisa Pakai Misalnya Buat Ini Ya Kalau Kita Misalnya Punya DNA Sample Di Human Itu Ada Daerah Yang Disebut Variable Number Tender Repeats Dimana Itu Adalah Satu Sequen DNA Kita Yang Repeating Terus Misalnya ATG 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 Itu Kayak Di Apa Namanya Di Hittington Nah Terus Itu Nanti Akan Dikenali Oleh Satu Enzyme Tertentu Restriction Tertentu Dia Bisa Dipotong Potong Teknik Lainnya Namanya RFLP Jadi Dia Ada Restriction Fragment Yang Dipotong Potong Nah Pola Pemotongannya Akan Beda-beda Di Setiap Orang Nah Nanti Kita Bisa Compare Nah Itu Bisa Jadi DNA Fingerprinting Jadi Di Human Itu Punya Dua Daerah Satu Namanya VNTR Bukan Dua VNTR Pas Ada Banyak Di Badan Manusia Terus Ada Juga Namanya SNP Kalau SNP Itu Single Nucleotide Polimorfism Dimana Itu Hanya Bedanya Satu DNA Satu Base Pada Tiap Orang Beda-beda SNP Itu Bisa Dipetain Juga Pake Micro Oray Satunya Atau Juga Bisa Pake Elektrophoresis Jadi Kita Bisa Membeda Atau Pake DNA Sequencing Jadi Kita Bisa Bikin DNA Fingerprinting Itu Dengan Banyak Cara Nah Kalau VNTR Itu Unit Restriction Enzyme Itu Hanya Akan Cut Di Tempat Yang Berbeda Karena Repeting Beda-beda Tiap Orang Nah Nanti Dia Akan Membentuk Pola Nah Itu Bisa Dipake Salah Satunya Buat Apa Oh Deteksi Ini Kira-kira Probability Siapa Suspeknya Tersangkanya Siapa Itu Dengan Dibandingkan Dengan Crime Skin Itu Berapa Percent Atau Misalnya Cari Bapaknya Siapa Oh Ini Cari Bapaknya Siapa Misalnya Atau Cari Maminya Siapa Kalau Cari Maminya Siapa Lebih Gampang Pake DNA Mitokondria Kan DNA Mitokondria Hanya Diturunkan Dany Mami Karena Dia Dihasilkan Dari Kalau DNA Mitokondria Adanya Di Ofum Waktu Masuk Sperm Sperm Masuk Nukleus Nukleus Jadi Kalau Untuk Mitokondrial DNA Lebih Enak Untuk Cari Maminya Siapa Kalau Untuk Cari Papinya Siapa Gak Bisa Pake DNA Mitokondria Papi Gak Pernah Mengwariskan DNA Mitokondria Ke Anaknya Jadi Contoh Kamu Mau Cari Papinya Onisha Kamu Bisa Cari Dari Beberapa Gajah Terus Dicari Yang Paling Mirip Tapi Lagi-lagi Kita Gak Bisa Ngomong Itu 100% Pasti Bapak Edi Kita Hanya Bisa Ngomong Probabilitinya 99% Probabiliti Ya Udah Sebenarnya Itu Pasti Bapaknya Kalau Yang Ini Hampir 100% Suspect 2 Itu Pelakunya Tapi Kita Gak Bisa Menghakimi Oh Itu Pasti Pelakunya Suspect 2 No Kita Gak Ada Hak Untuk Itu Sebagai Alagenetik Terus Apa Yang Kita Perlakukan Setelah Kita Restriction Potong Dimasukin Ke Plasmid Plasmid Itu Faktor Dalam Sebuah Plasmid Harus Punya Commonly Kita Masih Memang Plasmid Bisa Juga Dengan Cara Pake Lipoprotein Ini Yang Bawa Dananya Dimasukin Aja Terus Langsung Nanti Kan Bisa Fuse Karena Ini Sama Kayak Sal Memang Lipoprotein Tapi Jeleknya Lipoprotein Itu Gak Selalu Masuk Kedalam Nukleus Dananya Terus Bisa Juga Pake Bakterio Sama Ini Nama Prosesnya Transduction Itu Gak Selalu Masuk Nukleus Kalau Dia Pas Pas Masuk Nukleus Tapi Tempatnya Acak Jadi Kita Lebih Suka Pake Plasmid Oke Plasmid Juga Gak Masuk Nukleus Tapi Setidaknya Plasmid Itu Bisa Jadi Dia Akan Stay In The Sound Dan Plasmid Itu Bagusnya Adalah Dia Bisa Replicate Independently Bisa Replicate Sendiri Karena Dia Punya Origin Of Replication Gak Hanya Tergantung Pada Si Bakterinya Mau Mitosis Apa Tidak Bateri Gak Ada Amitosis Karena Dia Disebutnya Amitosis Karena Amitosis Adalah Pembelahan Nukleus Gak Tergantung Bakterinya Mau Pembelahan Biner Apa Gak Mau Membelah Sal Apa Gak Jadi Dalam Satu Bakteri Bisa Ada Ratusan Plasmid Jadi Itu Jadi Dia Bisa Membelah Independently Dan Kenapa Plasmid Ukurannya Kecil Kenapa Plasmid Lagi Kenapa Nggak Si Nukleosom Dari Si Bakteri Alangsin Yang Lain Adalah Kalau Kita Pakai Yang Di Dalam Nukleosom Itu Sangat Important Buat Bakteri Kam Raka S Bisa Jadi Bakterinya Mati Kalau Plasmid Itu Biasanya Hanya Bawa Antibiotic Resistant Or Something That Not Too Necessary For Bacteria Jadi Bacteria Akan Tetap Hidup Baik Dia Ada Plasmid Maupun Enggak Jadi Ya Ini Kita Bisa Rekas Plasmid 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 Harus Punya Ori Supaya Bisa Di Replicate Bisa Di Perbanyak Dia Harus Sekecil Mungkin Supaya Proses Masuk Ke Bakterinya Lebih Gampang Bisa Pakai Transduction Jadi Kita Titipin Virus Atau Kita Bisa Pakai Heat Shock Atau Kita Bisa Masukin Dengan Cara Conjugation Di Bakteri Semakin Kecil Akan Semakin Mudah Heat Shock Terutama Kalau Plasmid Kegedean Tidak Bisa Masuk Karena Itu Physical Method Terus Kita Harus Bisa Potong Potong Dia Jadi Dia Harus Punya Polilinker Artinya Site Yang Dikenali Plastic Shana Banyak Banyak Dan Dia Biasanya Polilinkernya Idealnya Harus Posisinya Dekat Promoter Kenapa Promoter Karena Itu Yang Apa Itu Namanya Yang Bikin Dia Bisa Jadi Di Transkrip Itu Harus Dekat Kalau Jauh Banget Misalnya Promoternya Disini Repot Misalnya Dia Mau Transkrip Tapi Panjang Banget Ya Gak Mungkin Jadi Harus Dekat Promoter Dan Dia Harus Punya Kalau Gen Yang Kita Inserting Harus Punya Start Kordon Dan Stop Kordon Nah Kalau Misalnya Disini Gak Ada Promoter Gimana Kamu Harus Masukin Promoternya Kalau Gak Gitu Gak Gak Gitu Gak Gitu Nah Promoternya Sebaiknya Ada Dalam Operator Kalau Kamu Ingat Yang Minggu Yang Sebelumnya Yang Si Gen Kontrol Kalau Gitu Kita Gak Bisa Kontrol Gitu Gitu Operator Kan Isinya Promotor Operon Operator Jadi Dia Harus Ada Jalan Operan Ada Promotor Ada Operator Ada Functional Jadi Seperti Itu Plasmid Yang Baik Nah Satu Yang Kamu Ngakuin Apa Prepare The Target Gene Yang Ini Tadi Bisa Dengan Cara Kamu Ambil Gannya Dari Langsung Dari Donor Bisa Bikin Cg Bisa Synthetically Chemical Oransimetics Di Lab Nah Terus Kemudian Yang kamu Lakukan Adalah Banyakin Dulu Dananya Kalau Cuma Satu Nanti Dimasukin Ke Plasmid Ada Yang Gagal Jadi Diperbanyak Dulu Pakai PCR Bukan Cuma Buat Deteksi Virus Corona Itu PCR Enggak Nah Terus Masukin Ke Plasmid Atau Faktor Yang Lain Bisa Liposom Bisa Virus Nah Terus Cut Dua-duanya Kenapa Biar bisa Dilem Bikin Rekomenan DNA Nah Terus Habis itu Dilem Pakai Lipis Jadi Rekomenan DNA Nah Terus Masukin Plasmid Ket 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 Nusal Nah Terus Cari Tau Mana Express Dose Nugin Ini Butuh Marker Ya Makanya Di Plasmid Harus Ada Marker Di Gene Kalau Dulu Banyakan Pakai Antibiotic Resisten Tapi Kalau Kamu Pakai Antibiotic Resisten Amit Amit Plasmid Ketransfer Ke Bakteri Liar Yang Bikin Menyakitkan Amit Amit Jadi Sekarang Sudah Banyak Dikulangin Dan Lagian Kamu kan Selectionnya Harus pakai Antibiotic Nah Itu Enhance Kemungkinan Antibiotic Resisten Jadi Ini Sudah Jarang Dipakai Biasanya Kita Pakainya CFP Clean Fluorescent Protein Itu Ramah Lingkungan Kalau Terkateras Perkewalt Bakteria Yang Bikin Menyakit Sudahlah Cuma Bisa Bersinar Doang Bodo Amat Gitu Banding Kalau Dia Jadinya Antibiotic Resisten Terus Dia Bikin Penyakit Jadi Kayak Gitu Horizontal Terat Nah Prosesnya PCR Ada Tiga Step PCR Itu Need Special Enzyme Buat Reprikulation PCR Itu Konsepnya Dalam Terbanyak Dana Nah Dia Butuh Special Dana Special Polymerase DNA Polymerase Yang Namanya Thermus Aquatecus Kalau Ini Tidak Ada Proof Reading Tidak Kayak DNA Pol Kita Jadi Kemungkinan Pronto Errornya Banyak Jadi Makanya In the end We have to Check Mana yang Membawa DNA Yang Benda-benda Kita Mau Gitu Ya Nah Jadi Yang kita Butuhkan Satu Template DNA DNA Yang kita Memperbanyak Yang kita Sudah Ambil Dari Sini Tadi Kita Terus Masukin Ke Mesinnya Bersama Ya pakai Kecil-kecil Bersama Dengan Takpol Tak itu Thermus Aquaticus Itu Asalnya Itu Dari Arcai Bakteria Arcai Bakteria Yang Dia Yang Dia Apa itu Namanya Tahan Panas Kenapa Karena Kita Mau Naikin Panas Nggak Dalam Jumlah Banyak Denaturation Nggak Lebih Dari 100 Derajat Tapi Kan Kalau Pakai DNA Pol Rusak Denat Karena Tahan Panas Jadi Kita Biar Nggak Turun Panas Terlalu Jauh Kalau Itu Bikin Biayanya Tinggi Energi Panas Kan Kamu Masukin Ini Pakai Energi Pakai Lister Kalau Dalam Hal Ini Makanya Kita Nggak Mau Yang Terlalu Harus Turun Naik Terlalu Jauh Terus Kita Butuh Primer Tapi Dalam Kasus Ini Primer DNA Bukan RNA Kayak Di Badan Kita Kalau Dalam Badan Kita Primernya Ini Primer Merah Merah Itu Itu Kan Pake RNA Kalau Dalam Kasus Ini Pake DNA Jadi Primer Fungsinya Buat Apa Takpol Itu Melayu Reprication Buat Dia Ngegantung Di Situ Kita Langsung Di NTP Kenapa NTP Di Badan Asli Pakainya NTP Kenapa Karena T-phosphate Itu Akan Buat Energi Jadi Memberikan Energi Nanti Akan Jadi T-P Monofosphate Setelah Reaksinya Deoksi Ini Pake UKI Harusnya Salah Tulis Nah Terus Tabnya Pertama Kamu Harus Buka Dulu DNA Jadi DNA Yang Tadi Double Helix Harus Kamu Denager Denager Itu Butuh Suhu Sekitar 95 Derajat Celsius Very High Energy Kenapa Kok Gak Pakain Helicase Sangat Jarang Helicase Yang Tahan Panas Tinggi Sedangkan Tak Itu Butuh Panas Tinggi Nah Ini Kan Kita Sintetik Paling Gampang Sebenarnya Yang Kita Ensure Langsung Keseparate Gak Sebagian Sebagian Pakai Panas Kalau Pakai Panas Pasti Denager Seluruhnya Jadi Itu Sekitar 94 Sampai 96 Derajat Nah Kita Henshelf Si Enzyme Takpolnya Gak Rusak Makanya Pakai Takpol Nah Terus Kemudian Kita Butuh Lekatin Si Primernya Nama Prosesnya Anialing Anialing Itu Pelengkatan Primer Ya Hanya Primernya Aja Dalam Kasus Ini DNA Bukan RNA Kayak Di Badan Nah Terus Habis Itu Kita Kasih Kesempatan Si Takpolnya Kerja Itu Prosesnya Namanya Allocation Kenapa 72 Derajat Itu Suhu Optimum Dari Si Takpol Ya Jadi Awal Dipanasin Sampai 95 Derajat Misal Terus Kita Tempalin Primernya Itu Turunin Suhunya Sekitar 60 Derajat 70 Derajat Nah Terus Nanti Dikasih Suhu Optimum Buat Takpol Nah Pada Step Satu Dia Akan Menghasilkan Dua DNA Secara Semi Konservatif Nah Terus Pada Tahap Dua Empat DNA Dan Seterusnya Dimana Dia Akan Selamakin Memendek Ya Jadi Itu Kenapa Karena Primernya Itu Kan Akan Didegrade Meskipun Dia DNA Dan Seterusnya Nah Terus Baru Habis Itu Kita Akan Cat Mana Yang Terkait Nah Satu Kali Proses Denat Allocation Itu Disebut Satu Cycle Kalau Di Kasusnya Si Virus Corona Kan Pake Real Time PCR Itu Dia Makin Sedikit Cycle Makin Banyak Virus Makin Langsung Kedetek Sama Probs Sama Fluorocent Nah Seperti Itu Makanya Kita Bisa Tahu Dari Siti Itu Berapa Kali Cycle Baru Dia Kedetek Kalau Ini Memperbanyak DNA Nah DNA Habis Itu Diapain Dipotong Terus Baru Dimasukin Ke Plasmid Dipotong Dengan Enzim Yang Sama Dengan Yang Dipotongin Ke Plasmid Oke Nah Setelah Dia Dipotong Terus Habis Itu Plasmid Dimasukin Kedalam Sigen Biasanya Paling Normalnya Bentuk Pake Heat Shock Dengan Cara Apa Sel Bakterinya Dipanas Didinginin Dulu Sekitar Minus 4 Degrees Celsius Dibekuin Gak usah Pake nitrogen Juga Terus Dipanasin Sekitar 20 Derajat Kan Kaget Dari Minus 4 Ke Jadi 20 Derajat Kaget Itu Selnya Jadi Kalau Kata Dosanku Kayak Sal Bakterinya Kaget Ruf Mangap Buka Mulut Up Dan Sebenarnya Bukan Itu Kalau Dipanasin Sal Membran Jadi Kinetic Particle Teorinya Makin Tinggi Jadi Dia Akan Meregang Jadi Masuk Itu DNA Itu Caranya Sebenarnya Sebenarnya Begitu Jadi Secara Langsung Teramanya Transformation Masukin Secara Langsung DNA Salah Satunya Pake Choc Cara Kedua Itu Pake Virus Jadi DNA Yang Tadi Kita Sudah PCR Kita Sudah Berbanyak Masukin Virus Rekayasa Virus Terus Nanti Akan Dilakukan Transduction Atau Bisa Jaringan Cara Bakterinya Secara Natural Yang Punya Ability To Me Fili Jembatan Cinta Itu Itu Akan Lakukan Conjunction Jadi Horizontal Transfer Ke Bakteri Yang Lain Jadi Seperti Itu Kurang Lebih Jadi Bisa Banyak Cara Menuju Roma Itu Kurang Lebih Masukin Setelah Itu Rekomendan DNA Masuk Apa Kita Kita Terus Tahu Makanya Butuh Yang Namanya Marker Biasanya Dulu Pake Antibiotic Resistant Nah Nanti Kita Tombohin Di akar Yang Konten Antibiotik Ya Tapi Sekarang Kita Kebanyakan Pakainya GFP Itu Dari Ubur Yang Bisa Kalau Kamu Sinarin Dengan UV Dia Akan Fluorocent Akan Give Light Emite Light Yang Warnanya Green Makanya Namanya Green Fluorocent Gene GFP Protein Kenapa Nanti Kan Emang Hasilin Protein Namanya Juga Ini Rekayasa Genetik Nah Bisa Juga Pake X-Gal Itu Blue White Selection Tapi Sekarang Juga Tidak Terlalu Banyak Dipake Ini Pake Posia Yang Kemarin Laksat Kita Sudah 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 Rekayasa Atau Pake Gus Itu Juga Bisa Ini Juga Fluorocent Ini Sama Rekayasanya Di Posia Di Promotor Operon Lactose Nah Ini Nama Plasmid Yang Ada JAP Namanya Piglo Nah Nanti Kalau kita Nemuin Kita Bisa Lihat Yang Di bawah UV Dia Green Contohnya Yang Ini Green Bersinar Sinar Si Koloninya Kalau Di Petridis Namanya Seperti Ini Koloni Namanya Nah Kita Harus Taruh Didekat Promotor Tadi Kenapa Ya Karena Kalau Gak Gitu Kita Gak Bisa Pastikan Dia Ditranskrip Kan Promotor Itu Tempat Bergantungnya RN Pol Untuk Bikin MR Nah Kemudian Kita Harus Diketin Operon Untuk Kita Bisa Atur Kapan Dia Di Di On Kapan Dia Di Off Terus Kemudian Intinya Harus Ada Promotor Untuk Memastikannya Kita Bisa Melakukan Metode Yang Namanya Electroforesis Electroforesis Itu Apa Metode Buat Intinya Separate DNA Based On The Mass Sebenarnya Bisa Juga Based On The Charts Kalau Khusus Protein Kalau DNA Tidak Bisa Karena DNA Semuanya Fosfat PO4 Min Kan Dia Deoxyribonucleic Acid Acid Selalu Minus Jadi Dia Selalu Akan Lari Dari Katut Ke Anut Ke Yang Positif Karena Dia Selalu Minus Larinya Selalu Ke Anut Tidak Mungkin Larinya Ke Balik Nah Ini Harus Dihubungin Dengan Power Source Jadi Step Pertama Ini Sering Ditanyain Terutama Di Paper Five How To Perform Electrol Folesis The First One You Need To Make The Agar Agarnya Ini Bisa Pake Dua Cara Gelnya Bisa Pake Agarus Agarus Itu Yang Lebih Pursenya Gede Jadi Dia Bisa Misalnya DNA Tapi Yang Jaraknya Yang Ukurannya Bedanya Jauh Jauh Nah Atau Bisa Juga Kamu Pake Acrylamide Polyacrylamide Gel Itu Lebih tipis Dan Pursenya Lebih Rapet Rapet Kalau Agarus Sebenarnya Kalau Mau Rati Bisa Pake Swallow Biasa Agar 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 Biasa Ya Jadi Kayak Begitu Tapi Itu Versi Lebih Pure Nah Terus Habis Itu Kamu Taruh Ini Di Buffer Kenapa Harus Buffer Biar Chargenya Gak Berubah Kalau Nanti Protein Kamu Bisa Jadi Oh Kamu Justru Ubah Chargenya Ya Nginget Protein Itu Sloiter Ion Yang Dimana Kalau Kamu Ubah Terus Habis Itu Kamu Taruh Di Buffer Terus Kamu Run Electricity Terus Input DNA Into This This One Is Cal Sumur Kamu Input Terus Kamu Jalankan DNA Tadi Always Negative So It Always Run To Anode The Small One Will Be Near To Anode Karena Apa Ukurannya Kecil Kamu Enggak Balap Lari Saya Sama Oni Balap Lari Menang Oni Karena Oni Kecil Jadi Yang Paling Depannya Yang Paling Kecil Yang Ukurannya Paling Pendek Terus Polanya DNA Kan Nggak Bisa Dilihat Mata Setelah Dijalanin Pakai Agarus Tetap Putih Aja Gimana Cara Biar Bewarna Kamu Harus Pakai Bewarna Kalau Agarus Kalau DNA Pakai Namanya Etbr Etidium Promides Itu Warnanya Rada Mas Kalau Dipoto Jadinya Hitam Bisa Kelihatan Band Nah Kalau Protein Kamu Pakai Nin Hydrin Saya Tulisin Biar Kamu Hafal Karena Itu Sering Bangun Keluar Tapi Di Camp Kan Semua Pada Ngambil Camp Kalau DNA Kamu Butuh Pakai Nin Hydrin Ya Itu Pewarnanya Protein Khusus Protein Kamu Harus Pakai Itu Pewarnanya Oke Setelah Itu Setelah Kamu Jalanin Kamu Bisa Pakai Itu Buat Profiling Ya Ini Nanti Hasilnya Kamu Bisa Pakai Buat Identification Dari Elil Terus Bisa Juga Kamu Pakai Buat Profiling Contoh Yang Tadi VNTR Ya Nah Atau Bisa Juga Kamu Taruh Itu Hasilnya Tadi Agarus Misalnya Kayak Begini Misalnya Kayak Begini Terus Kamu Pakai Absorbent Paper Terus Habis Itu Didenager Terus Nanti Pakai Dana Khusus Yang Ada Prox Fluorescent Nah Itu Namanya Shorten Blocks Kalau Ada Dana Tersebut Yang Kita Mau Misalnya Buat Identifikasi Gant Yang Kita PCR Pake Shorten Bro Tadi Nah Hasil Si Absorbent Papernya Itu Kalau Ada DNA Yang Kita Mau Kan Blocks Nya Akan Nempel Jadi Dia Akan Fluorescent Hanya Di Tempat Itu Itu Namanya Shorten Blocks Nah Ini Teknologi Lain Kalau Dari Tadi Kita Ngomongin DNA Kalau Miklorai Itu Sebenarnya Teknologinya Untuk mRNA Nah Kita Biasanya Pake Chips mRNA Dari Organism Yang Healthy Misalnya Ini Biasanya Kadang Dipake Ini Namanya Omics Omics Itu Nanti Kita Belajar Bioinformatics Itu Ada Tiga Step Yaitu Yang Namanya Genomics Kita Lihat Dari Whole Genome Proteomics Itu Kita Lihat Dari Protein Dan Satu Lagi Itu Dari mRNA Jadi Multiple Omics Itu Namanya Semuanya Kita Analisis Itu Big Data Nah Untuk Mikro Kita Ambil Datanya Biasanya Dari RNH Tapi Kita Akan Membuat Jadi CD Ini Yang Kemudian Kita Kasih Props Jadi Misalnya Begini Saya Pakai Ini Kalau Kita Misalnya Punya Sal Sehat Nah Nah Ini Misalnya Saya Warna Lain Ini Cancer Cell Oke Saya Ganti deh Healthy Cellnya Jadi Ijo Ini Healthy Cell Terus Will Make MRNA Gitu Ya Jadi Dia Dua-duanya Bukan Bikin MRNA Yang Ini Juga Akan Bikin MRNA Nah Ini Kita Props Kita Kasih Props Prorescent Yang Misalnya Warna Merah Yang Healthy Cell Misalnya Warna Ijo Gitu Ya Terus Misalnya Mikro Orai Kan Cips Cips Yang Awalnya Kayak Well Well Kecil Tapi Kalau Kamu Gedein Bentuknya Beda Gitu Aja Nah Misalnya Semua Healthy Cell MRNA Kita Fixation Disini Di Tiap Wow Satu-satu Diseperate Ini Dibikin Dari CDNA Dulu Tapi Terus Habis Itu Diderajat Dibuka Sama Yang Ini Juga Dibikin CDNA Terus Diderajat Nah Terus Si cancer Punya Itu Kita Akan Hybrid Sama Dia Misalnya Ini Sama Ini Sama Nah Kalau Ada yang Sama Nanti Warnanya Yellow Justru Ya Itu Akan Proof Yellow Merah Sama Ijo Dicampur Yellow Oke Si Nggak Masuk Akal Tapi Ya Sudah Terima Aja Kalau Yang Nggak Sama Nanti Warnanya Adalah Green Nah Misalnya Nanti Saya Sediakan WL Kosong Terus Tadi Hanya Yang Red Saja Yang Masuk Terus Nempel Disini Kita Nggak Was Misalnya Nah Ini Yang Green Itu Hanya Dibikin Oleh Cancer Yang Yellow Itu Dibikin Dua-duanya Jadi Normal Jin Gitu Yang Yang Ijo Itu Kita Bisa Tau Kalau Orang Cancer Nggak Bikin Ini Kemungkinan Bisa Jadi Di Cancer Dia Di Inhibit Yang Merah Wow Orang Cancer Hanya Bikin Ini Bisa Jadi Onkogen Yang Nyebabkan Tumor Yang Nyebabkan Cancer Yang Maintain The Growth Of The Cell Terus Kita Makan Hasilnya Kayak Begini Kalau Digedein Nanti Analisis Datanya Bentuknya Kayak Gini Cluster Tapi Kamu Yang Mungkinan Nggak Suruh Baca Itu Meskipun Kalau Di Jurnal Sering Kali Kita Suruh Baca Jadi Kayak Gitu Nah Konsep Lain Gene Screening Nah Ini Buat Medical Issue Jadi Kita Bisa Lakukan Gene Screening Pada Orang Orang Termasuk Microri Itu Sebenarnya Gene Screening Juga Tapi Bidanya Pakai MRN Aja Nah Gene Screening Ini Biasanya Bisa Dalam Bentuk Oh Kita Ambil Dana Dari Sal Kita Langsung Pakai 23and Me Misalnya Itu Yang Salah Satu Perusahaan Yang Paling Terkenal Nah Itu Yang Didetek Biasanya Apa Biasanya Salah Satunya Buat Press Cancel Hemophilia Psychosal Anemia Heating Orcestive Fibrosis Kalau Breast Cancer Kemungkinan Punya Breast Cancer Berapa Persen Nanti Biasanya Pertanyaannya Justru Banyak Soal Ethics Ethics Enggak Kamu Do it Secara Sosial Secara Ethical Secara Environmentally Ini Jarang Environmentally Tapi Kamu Secara Ethics Itu Ethics Enggak Apa Efeknya Secara Sosial Secara Ekonomi Itu Social Studies Jadinya Sedikit Banyak Nah Terus Kemudian Kalau Breast Cancer Cainnya Ada Dua BRCA1 And BRCA2 Kalau Ada Mutasi Di Situ Kemungkinan Bisa Kena Breast Cancer Nah Kalau Pada Kalau Orang Dewasa Tinggal Kamu Biasanya Ambil Di Sini Di Ciksal Diambil Dananya Atau Dari Darah Juga Bisa Nah Kalau Dari Baby Misalnya Ada Sepasang Orang Tua Yang Dia Punya Keturunan Untuk Memang Ada Sistik Bibrosis Nah Dia Bisa Lakukan Amniocentric Ambil 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 Cairan Amnion Atau Bisa Ambil Dari Kronik Vilus Dari Placenta Sampling Nah Kalau Amniocentric Umur Baby Harus 15-16 Week Kehamilan Kalau Dari Placenta Biasanya 10-12 Week Tapi ini terbukti kemungkinan miscarriage-nya gede. Ini termasuk bisa juga untuk kita, nggak hanya untuk gene screening. Kalau yang neosentic sama kronik filo screening. Ini sekalian juga bisa untuk memetakan kromosom. Jadi ada kemungkinan kalau dipetain, ternyata dua satunya lebih satu. Itu ke Down syndrome, kan? Nah, jadi itu juga bisa untuk itu. Nah, nanti kamu banyakan masuknya ke ini, advantage, disadvantage-nya kamu baca sendiri saja. Jadi misalnya isunya secara genetik itu gimana? Secara ekonomik gimana? Secara etik gimana? Nah, terus kalau ketahuan misalnya sudah dari gene screening, ternyata ada penyakit tertentu. We can do gene therapy. Tapi ingat, gene therapy itu harus berulang. Biasanya tiga bulan sekali. Kenapa? Karena biasanya dia tidak benar-benar masuk ke dalam nukleus. Dan itu salnya biasanya bukan sal yang panjang umur, yang selalu bisa hidup selamanya. Jadi makanya itu, dan ini hanya bisa jalan pada penyakit yang single cell. Single, sorry, single allele. Sheen deficit. Jadi yang salahnya itu hanya di satu. Allele. Jadi yang salahnya cuma satu. Kalau kayak otistik, tidak bisa. Si strict fibrosis contohnya itu hanya satu yang salah, yaitu protein yang namanya CFTR. Itu salah, dan itu harus resistif. Kalau dia dominan, tidak bisa. Nah, itu salah satunya. Nah, caranya bagaimana? Ini gambarnya itu artinya ini. Jadi yang pertama, Anda harus mengambil sel, dari sel yang sehat. Ini sebagai donornya, sebagai faktornya, nanti dia yang akan bawa gene-nya. Terus, habis itu kamu infeksi selnya itu pakai virus yang sudah kita rekayasa. Ya, sebenarnya secara teoritis, orang biologi bisa rekayasa virus. Nah, terus, habis itu, gene yang kena di rekayasa, diinsert, biasanya adenovirus. Adenovirus terkenal bisa masukin DNA ke sel. Sel mamalia, sel eukaryoksi, sel human. Nah, terus dimasukin. Nah, terus nanti selnya itu akan diinjek. Biasanya ini lymphocyte. Ini saya ambilnya dari ada saja. Nah, terus masukin ke badan manusianya. Ini-ini, lebih jelasnya. Jadi kita klonch, dijen, gene, SCID, itu penyakit yang kalau kamu pernah dengar bubble boy, dia harus hidup. Ada kelainan imun, sehingga dia nggak bisa bertahan dari infeksi bakteri, misalnya. Nah, itu dia akan kita klon. Ini DNA yang salahnya, tadi ada gene-nya. Nah, terus kita klon dalam bakteri, terus kita masukin ke virus. Kalau dalam kasus ini, dia pakai retrovirus, virus, nah, terus dia ambil t-sumnya. Nah, terus habis itu dia, lihat nih, masuknya bukan di nukleus, kan? Nah, karena masuknya bukan di nukleus, ya oke, lama-lama dia masuk ke nukleus, tapi dia nggak permanen. Terus habis itu diinjek ke baby-nya. Nah, ini contoh yang lain. Bisa juga buat CFTR. Cystic fibrosis, gitu. Cystic fibrosis itu adalah kelainan pada protein CFTR. Harusnya, kalau dia punya CFTR, mukusnya nggak akan tin. Nggak akan terlalu tic, gitu. Kenapa? Karena dia akan pompai C-almin, terus C-almin-nya itu akan jadinya kan lebih kental, jadi dia akan osmosisin water ke dalam mukusnya. Harusnya begitu. Tapi ini abnormal, kenapa stop cordon-nya itu ditengahkan. Nggak terbentuk protein-nya. Nah, terus habis itu ini bisa dilakukan gene terapi karena dia single recessive gene. Single recessive alam. Jadi bisa. Jadi dilakukan gene terapi kayak ini. Nah, teknologi yang paling baru adalah CRISPR-Cas9. Nah, untuk CRISPR-Cas9 kamu butuh satu, namanya Chide RNA satu lagi butuh yang namanya Cas9 enzyme. Jadi prosesnya gimana? Kurang lebih seperti ini. Ya, saya gambarkan di sini. Jadi misalnya kamu punya DNA yang salah. Kamu punya DNA yang salah itu di sini. Bentar, saya pakai warna lain. kamu punya DNA saya lah di sini. Ini ada semutasi ini di sini. Kamu mau ubah DNA yang ini. So, you have to make guide RNA. Guide RNA itu ini yang harus ada yang sama dengan yang ini. Bukan sama sih. Complementary base pair. sama yang di daerah yang kemutasi ini. Untuk dikenalin. Ini guide-nya. Pengenalnya. Nah, terus kamu tadi harus punya protein yang namanya Cas9. Cas9 itu bentuknya kayak begini. Nah, nanti guide RNA-nya itu akan pair sama yang di sini. ini guide RNA-nya. Ini guide RNA-nya. tulisan saya jelas banget. Nah, nanti kalau ada yang pair sama guide RNA akan dikenali sama Cas9. Ya, ini Cas9. Nah, nanti akan dipotong. Ya, dipotong terus diedit. Ya, seperti ini. Nah, ini daerah yang dikenali sama guide RNA-nya itu namanya pump sequence. Ya, jadi ini ada bagian tertentu yang harus tetap sama tapi depannya harus kayak piring sama DNA target-nya. Nah, pump sequence itu nanti yang dikenali oleh si Cas9. Nah, terus nanti dia akan dipotong kalau kita masukin DNA tambahan kayak itu kita bisa masukin DNA baru. gitu. Atau ya sebenarnya kita mau matiin aja itu GAN-nya gitu. K-O-N GAN itu juga bisa gitu. Jadi GAN-nya udah gak aktif lagi selamanya. Knock out. Ya, bukan cuma knock down yang sementara tapi benar-benar di knock out. Kalau knock down kita bisa pakai mRNA-I RNA interference jadi diberhentiin sementara aja. Gitu ya. Ya, jadi ini caranya, cara kerjanya. Guide RNA atau G-RNA tadi itu didesain komplementari dengan target DNA dan harus dekat dengan pump yang ini tadi ya pump-nya. Ya, itu yang dikenali oleh Cas9-nya. Nah, Cas9 itu akan unwind those DNA nah, terus dia akan matching terus dia pakai N-H-I-G non-homologous end-joining atau bisa jadi dia pakai cara lain. Ya, pakai yang caranya HDR. homologous direct repairing. Nah, tapi di sini kita bisa tahu kalau dia N-H-I-G itu error-prone. Bisa banyak kemungkinan error-nya. Sedangkan kalau HDR itu pasti exactly benar. Gitu ya. Tapi kamu belum perlu belajar sedetail itu. Jadi, kalau N-H-I-G itu kita bisa pakai itu untuk mutation aja. mutate buat dilation atau insert gene tapi error-prone. Kalau yang HDR itu bisa kita buat correction gene-nya. Jadi, kita mutasi dengan cara dibenerin gen-nya. Misalnya di-insert ini harus masuknya base E. Itu bisa. Atau kita bisa insert gen-bar. Jadi, seperti itu. Nanti kamu boleh lihat di videonya. Nanti saya masukin ke link. Nah, di medicine selain dengan tadi bikin insulin misalnya, kita bisa bikin faktor 7 protein itu untuk hemophilia. Dan tadi ya, yang bikin ansim ada selain di gene terapi, bikin ansim tertentu bisa buat gene screening, bisa buat gene terapi. Tapi, pertanyaannya adalah social ethical consideration-nya apa. Nah, kalau di tanaman, ini mint plant, itu kita bisa pakai, bikin jadi transgenic. Transgenic plant itu pasti pakai bakteri namanya agrobacterium tumifasiens. Dia punya plasmid khusus yang bikin tumor di plant, namanya plasmid TI. Kenapa bisa bikin tumor, TI itu tumor inducing? Karena dia masukin DNA ke dalam plant. masukin DNA khusus plasmid ini ke dalam plant. Itu kekhususan, jadi makanya kita pasti pakai algor bakterium tumifasiens. Dan kita pasti rekayasa plasmid yang namanya TI ini. Terus, kita pasti yang akan kita cut itu di daerah T DNA ini. Kenapa? Karena ini yang bisa kita modif. Nah, nanti dia akan diinsersi ke kultur plant, kultur jaringan. Nah, terus habis itu kita propagation si plant-nya jadi plant baru. Jadi, orang lebih caranya seperti itu. Yang biasanya dimasukin apa sih? PT. Itu resistant terhadap pesticide. Jadi, kalau si pesnya makan, dia akan mati. Karena PT protein itu akan jadi kayak racun, tapi hanya di stomach-nya ulat. Gak bisa di kita, karena stomach-nya ulat itu sifatnya base, alkali. Atau bisa juga untuk herbicide resistant, gliofosat. Jadi, kalau disemprot herbicide dalam jumlah sedikit, plant yang lain yang wild type akan mati, plant tersebut tidak mati. Jadi, Jadi, jumlah herbicide yang dipakai lebih sedikit. bisa juga buat enhance, memperkaya dengan misalnya vitamin A, karoten, yang disebut golden rice. Atau kalau dipertenakan hewan, farming animal, itu buat GM salmon. Jadi, salmonnya tumbuhnya lebih cepat. Jadi, seperti itu. Lagi-lagi, ethical and social implication-nya. Kita butuh discuss. Kalau bioinformatics, kenapa butuh bioinformatics? it's big data. Data RNA, data DNA, data protein itu datanya gede banget. Ini kalau kita analisis satu-satu pakai manual sampai botak. Jadi, makanya butuh komputer. Involving biology, ICT, statistics to process data. Tool yang kemarin saya sudah tunjukin di kelas. Bisa pakai NCBI+, ini ada yang N-nucleotides maupun yang protein. Bisa pakai PDB, ini datanya hanya untuk protein folding, bisa juga sikwan amino acid untuk pakai uniprot. Genome pertama yang sudah dianalisis adalah untuk C-elegans. Itu sejenis cacing. datanya itu nanti bisa ini anehnya web-based microarray itu kita belum pernah temukan banyak yang sudah deteksi data RNA. Benefit dari bioinformatics itu bisa dipakai salah satu yang buat bikin vaksin dan macam-macam. Itu yang saya pakai buat tesis saya. Saya bikin vaksin. Jadi, seperti itu. Itulah bioinformatics. kurang lebih seperti itu. Semoga membantu. Oni love you. Ya, Oni ya.